Jadi alumni Zaitun ini mengatakan bahwa UAS harus belajar lagi UAS dianggap masih ecek-ecek bagi mereka DNA Nabi itu tidak akan murni DNA Arab Karena dalam DNA Nabi itu juga bercampur darah Yahudi Udah jelas-jelas mereka ini ngawur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di suara Anda Baik hari ini kita masih membahas Al-Zaitun Ini ada video yaitu dari alumni Al-Zaitun Mereka merespon video seperti video Ustadz Abu Somad Yang mengatakan bahwa Panji Gumilang Antek Yahudi Yang seharusnya yang sepatutnya harus ditangkap Dan mereka merespon nih apa yang UAS katakan Dan dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad juga merupakan keturunan dari Yahudi Ada darah Yahudi Jadi mereka bilang bahwa Nabi Muhammad itu ada keturunan Yahudi Karena ada darah dari Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim ada sampai ke Nabi Muhammad Dan ini udah jelas-jelas mereka ini ngawur Bisa pula Tuan Shehnya Di depan santri Di dalam masjid Anak-anak diajarkan lagu Lagunya Itu salam Yahudi Bodoh Udah dapet videonya Saya udah dapet Ini orang musli tangkap Yahudi Bahasa Arabnya Hadu Hadu itu orang yang dapat petunjuk Sebetulnya Jadi Yahudi itu bukan kelompok manusia Di negara sana Siapa saja yang sudah dapat petunjuk Itu hadu Itu bahasa Quran DNA Nabi itu tidak akan murni DNA Arab Karena dalam diri Nabi itu juga bercampur darah Yahudi Semuanya sampai ke atas itu Yahudi bertemu dalam diri Nabi Muhammad Jadi alumni Zaitun ini mengatakan bahwa UAS harus belajar lagi UAS dianggap masih ecek-ecek bagi mereka Coba kita denger Paparan Ustadz Abdul Selamat Yahudi itu dari mana Lalu Yahudi ini datangnya dari mana Nabi Ibrahim AS Punya anak Namanya Ishaq Ishaq Punya anak Namanya Yaakub Yaakub punya nama Satu lagi nama Yaakub adalah Israel Maka cucu cicit anak Keturunan Yaakub Disebut dengan Bani Israel Lalu kemudian Yaakub punya anak Namanya Yusuf Yusuf punya saudara laki-laki Namanya Yahudah Cucu cicit keturunan Yahudah Disebut dengan Yahudi Maka setiap Yahudi adalah Israel Setiap Israel Adalah Yahudi Tapi tidak setiap Yahudi adalah Israel Inilah asal usul Keturunan Allah Jadi kita udah denger Paparan Ustadz Abdul Selamat Bahwa Yahudi itu datang dari Keturunan Yaakub Sampai Bani Israel Ke bawah Kalau alumni Zaitun mengatakan UAS suruh belajar lagi Dia yang harus belajar lagi Karena dia Nabi Ismail Sampai ke Nabi Muhammad Jadi beda Beda jalur Jadi jalur yang Kiri ini adalah Jalur dari Nabi Ismail Sampai ke Nabi Muhammad Jadi Nabi Muhammad ini beda Jalurnya Begitu dengan Begitu dengan Nabi Ishaq Jalur Nabi Ishaq Inilah Ada nanti Nabi Ishaq Nabi Yaakub Nabi Yusuf Sampai ada Bani Israel Dan disitu ada Yahudi Jadi seperti yang Ustadz Somad Jelaskan tadi Jadi Salah Kalau dibilang Bahwa Nabi Muhammad itu Ada Keturunan Yahudi Jadi di dalam Al-Quran sudah jelas Mengatakan di Surat Al-Imran Ayat 67 Yaitu Ibrahim bukanlah Seorang Yahudi Dan bukanlah pula Seorang Nasrani Tetapi dia adalah Seorang lurus Muslim Dan dia tidaklah Termasuk orang-orang Musrik Jadi Nabi Ibrahim ini Bukan seorang Yahudi Karena dia Beda jalur Jadi kalau Nabi Ibrahim Orang Yahudi Berarti Pasti Anaknya Ismail Yahudi juga Sampai ke Nabi Muhammad Yahudi juga Ini tidak Allah memang sangat menjaga Ini Allah sudah menjaga Bahwa Nabi Ibrahim saja Bukan Yahudi Ini Quran yang mengatakan Dan bukan pula Seorang Nasrani Jadi beda jalur Setelah Nabi Ibrahim Baru anaknya Nabi Ya'kub Nabi Ada anaknya Nabi Ishak Nabi Ya'kub Baru ke bawah Jadi beda Beda Silsilah Jadi Mereka ini Gagal paham Sampai dibilang Suruh belajar lagi Mereka yang harus belajar Coba kita lihat Beberapa komentar Dari netizen Atas postingan Video mereka Alumni Al Zaitun ini Untuk membela Si Panji Gumilang Jadi ada komentar Dari Aldo Saldos Mereka sudah banyak Penerusnya Mereka sudah banyak Penerusnya Sudah tersebar Luas Dan bukan hanya Al Zaitun Pasti ada cabang Yang lainnya Jadi sudah kita tahu Ya alumni 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 Zaitun itu Memang Otaknya sudah Cuci Dalam memahami Silsilah Nabi Muhammad Aja mereka berani Mengatakan Yahudi Jadi patut kita ragukan Ilmu mereka itu Memang harus Mereka Kalau kita bilang Mereka itu harus Bersyahadat kembali Karena Nabi Muhammad Aja diragukan Silsilahnya Ada komentar Dari Ini tidak ada nama Dia mengatakan Wah disuruh belajar lagi Anjir Emang lu yang Emang lu yang Gak mau belajar Belajar siapapun Harus belajar lagi Sampai kematian Berjemput Dari buayan Sampai kematian Jadi alumni Al Zaitun ini Mengatakan Wah disuruh belajar lagi Dan ada yang malas Memang kita harus belajar Sampai Kematian Berjemput Tapi dalam disini Beda konteks Masalah Yahudi Ya mungkin mereka Yang harus belajar Karena otak mereka itu Udah sungsang Kalau menurut saya Ada komentar dari Ibas Seandainya Agamamu Agamamu Agamaku Agamaku Mungkin Was tak akan urus Masalah ini Agamamu Agamaku Bro Ya was Kita harus bersyukur Kepada Ustadz Abdul Somad Ini adalah Ustadz ulama Yang mau Peduli Terhadap Agama Kita Yaitu agama Islam Kalau misalnya Ada seperti Panji Gumilang Mengacak-ngacak Menyesatkan Santrinya Begitu Dan Pompes Al-Zaitun Terkenal Terbesar Seluruh Asia Tenggara Sehingga Sosok ulama Seperti was Memang harus bersuara Kalau ada Enggak ada was Siapa yang lagi Bersuara Kita lihat Kemarin Mu'i Dari Kemenang Juga Tidak bersuara Jadi kita bersyukur Seperti Ustadz ulama Bisa bersuara Dan sekarang Kita dengar Setelah kemarin Ada demonstrasi Baru juga Ada pihak-pihak Dari Mu'i Dari NU Akhirnya bersuara Mudah-mudahan Ini bisa Menjadi Jelas Akan ada Tanda-tanda Si Panji Gumilang Itu Untuk Ditangkap Dan dibubarkan Pempes Pempes Al-Zaitun Ada komentar Dari Ekem Alumni Cairo Mesir PS Alumni Pesantren Al-Zaitun Ya jelas Alumni Cairo Yang menunjukkan Jalan yang benar Lurus pada Allah Sangat jelas Mereka Sudah tahu Pempes Al-Zaitun Itu Didikan Dari NII Pasti Otaknya Dicuci Kita sudah Lihat Sejelas-jelasnya Si Panji Gumilang Yang dipanggil Syekh Di sana Berani-beraninya Mengatakan Bahwa Al-Quran Bukan Firman Allah Firman Nabi Muhammad Ini memang Otaknya Ini sudah Sudah rusak Belum lagi Dia bilang kemarin Tahlil Sama dengan Haleluya Itu sama dengan Tahlil Belum lagi Kontroversi Yang dilakukan Banyak sekali Jadi Jadi wajar Kalau misalnya Alumni Azaitun Itu Jebolannya Ya hampir Sama lah Kayak Panji Gumilang Cara berpikirnya Sampai-sampai Nabi Muhammad Dia berani Dia bilang Bahwa ada keturunan Yahudi Karena berasal Nabi Dari Nabi Ibrahim Kan goblok Baik Coba kita Komentar Lihat Komentar lagi Ada komentar Dari Taurus Oh begini ya Salam terbaru Ciptaan Pesantren Al-Zaitun Kalau boleh Kalau boleh tahu Abang dari tahun Berapa bang Orang Islam Diperbolehkan Salam Yahudi Jadi Kemarin Sudah jelas Dari NU Jawa Barat Mengatakan Bahwa Sudah Memberi fatwa Barang siapa Ini ada hadisnya Katanya Barang siapa Yang menyerupai Suatu kaum Maka ia termasuk Bagian dari kaum tersebut Maka Sebagian ulama Mengharamkan Hal tersebut Menyerupai orang kafir Secara rinci Baik Dari segi perkataan Perbuatan Pakaian Kebiasaan Gaya hidup Akhlak etika Dan sebagainya Sangat tidak Dianjurkan Apalagi Salam Yahudi Sudah kita tahu Bahwa Yahudi Ini Musuhnya Umat Islam Belum lagi Di Palestina Dia membantai Umat Islam Dan sekarang Katanya Dia akan Membagi Membagi Masjidil Aqsa Itu akan Dibagi Dan mereka Akan mengambil Itu adalah Qiblatnya Umat Islam Masa ya Kita Mendukung Kahun Yahudi Dan menyerupai Kaum Yahudi Dan ini sangat-sangat Jadi kita sebagai Umat Islam Ya seharusnya Melaknat Yahudi Itu Bukan Membawa Salam mereka Bukan menyanyikan Lagu mereka Tapi Sebaliknya Kita harusnya Melaknat Si Yahudi Itu Karena telah Membantai Saudara-saudara Kita Di Palestina Baik Silahkan Anda Beri komentar Dan pendapat Anda Kita akan bertemu Di video-video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton